Shalom, kembali kita akan mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 25 Maret 2021. Saya berharap Ibu Bapak Sudara yang mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kita masih semangat dalam menjalani kehidupan di hari ini. Sebelum kita mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, bimbinglah kami dengan roh kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati firman Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, firman-Mu berakar bertumbuh berbuah dalam hidup kami sehingga kami dalam seluruh perjalanan hidup kami diterangi oleh firman-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-16 sampai 22 Yang mengatakan, Dan celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi baik suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas baik suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau baik suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ya bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi baik suci, ya bersumpah demi baik suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ya bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mampu melakukan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini masih merupakan lanjutan dari bacaan Alkitab kemarin dan juga kemarin dulu. Bacaan Alkitab masih berkisah tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Torat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Torat dan orang-orang Farisi karena mereka seringkali mengajarkan hal yang tidak benar kepada umat Allah. Mereka memutar balikkan ajaran yang benar dan mereka mengajarkan hal yang salah atau tidak benar. Dan itu nyata dalam ucapan Yesus dimana ia berkata celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi baik suci sumpah itu tidak sah tetapi bersumpah demi emas baik suci sumpah itu mengikat. Banyak para ahli Torat dan orang-orang Farisi yang adalah pemimpin-pemimpin termasuk dalam pemimpin-pemimpin dalam hal keagamaan. Mereka mengajarkan hal yang tidak benar tentang sumpah. Mereka mengatakan bahwa bersumpah demi emas baik suci itu lebih mengikat daripada bersumpah demi baik suci. Dan mereka juga mengatakan bahwa bersumpah demi persembahan yang ada diatasnya itu lebih mengikat dibanding dengan bersumpah demi mesbah. Persembahan bersumpah demi mesbah. Persembahan menurut orang-orang Farisi dan ahli Torat itu tidak sah. Yang lebih sah adalah bersumpah demi persembahan yang ada diatasnya. Dan sumpah demi persembahan yang ada diatasnya menurut orang-orang Farisi dan ahli Torat itu lebih bersifat mengikat. Dan menurut Yesus ajaran orang Farisi dan ahli Torat itu tidak benar. Yang lebih mengikat menurut Yesus adalah bersumpah demi baik suci. Dan yang lebih mengikat dan sah adalah bersumpah demi mesbah. Bukan demi persembahan yang ada diatas mesbah. Kita tidak akan membahas tentang sumpah. Tetapi kita akan menekankan tentang ketidakbenaran ajaran yang disampaikan oleh para ahli Torat dan orang-orang Farisi. Sebagai orang-orang yang mengerti hukum Musa atau hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Sebagai orang-orang yang memahami, mendalami hukum Taurat. Mereka seharusnya mengajarkan hal yang benar. Mereka yang tahu akan kebenaran itu seharusnya mengajarkan hal yang benar kepada umat. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Mereka memutarbalikkan ajaran yang benar dan mengajarkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah. Dan akhirnya umat bisa tersesat. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan orang banyak dan murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap ajaran dari ahli Al-Litorat dan orang-orang Farisi. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berkata kebenaran, mengajarkan kebenaran. Adalah hal yang penting. Sebagai pemimpin keluarga. Yaitu ayah. Atau kalaupun ayah sudah tidak ada, ibu menjadi pemimpin keluarga. Orang tua menjadi pemimpin keluarga. Ajarkanlah hal yang benar kepada anak-anakmu. Ajarkan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mengajar hal yang salah. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan ajarkan hal-hal yang sesat kepada anak-anakmu. Dan kepada para pemimpin jemaat. Para majelis jemaat. Baik diakin penatua ataupun pendeta. Ataupun gembala. Ajarkan hal-hal yang benar kepada jemaat. Jangan kita mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Entah itu demi kepentingan diri kita. Atau mungkin karena memang kita kurang mengerti ajaran yang benar itu. Dan karena itu penting bagi kita untuk mendalami firman Tuhan. Kita minta hikmat, tuntunan roh kudus agar kita boleh memahami dengan benar isi firman Tuhan. Dan kita boleh mengajarkan hal itu kepada jemaat. Mari kita mengajarkan hal-hal yang benar. Jangan mengajarkan hal-hal yang sesat. Karena hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengajarkan hal-hal yang benar kepada anak-anak kita. Atau kepada jemaat yang kita layani. Maka anak-anak kita dan juga jemaat yang kita layani. Akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan mereka akan menjadi berkat dalam kehidupan masyarakat. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami diingatkan untuk mengajar hal yang benar kepada anak-anak kami. Dan ketika kami dipercaya sebagai pemimpin jemaat. Biarlah kiranya kami boleh mengajarkan hal-hal yang benar kepada jemaat-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengajarkan hal yang benar. Dan terutama kami dapat juga mewujud nyatakan kehidupan yang benar. Itu lewat sikap perilaku hidup kami. Sehingga kehidupan kami menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Tuhan jaga lindungi kami. Tuhan jauhkan kami dari kecelakaan, dari bahaya petaka. Dan biarlah kiranya Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit. Biarlah kiranya kami boleh memuliakan namamu di sepanjang hidup kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan pulihkan. Bagi yang berkumul Tuhan beri kekuatan iman. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang juru selamat kami. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.